Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Sukabumi gencar melakukan pemeriksaan hewan kurban untuk diketahui tingkat kesehatannya. Melalui program tersebut, DKP3 ingin memastikan hewan untuk ibadah kurban yang dijual di berbagai lapak musiman terbebas dari antraks dan penyakit hewan lainnya. Hal itu dikatakan Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan usai monitoring ke lokasi lapak penjualan sapi di Jalan Penjagalan Nyomplong, Kota Sukabumi. Sejak awal Juli lalu, petugas DKP3 menyebar di berbagai lokasi untuk memeriksa kondisi kesehatan sapi yang akan dijual ke masyarakat. Sampai sejauh ini, sapi-sapi yang dijual di berbagai lokasi penjualan hewan dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit antraks. Jajaran DKP3 akan terus melayani permintaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang akan dijual ke masyarakat. Di sisi lain, para penjual sapi juga proaktif melaporkan kedatangan sapi-sapi yang baru dibelinya dari luar daerah. Ya, kita dengan teman-teman kewajiban dari DKP3, dari Dinas Pertanian dan Perikanan ketika kita melihat mesin-mesin kurban, kewajiban kita harus memeriksa hewan kurban supaya bagaimana? Ya, bisa kelihatannya akan sehat. Jangan ada misalnya penyakit antraks. Alhamdulillah teman-teman kita dari DKP3 sudah menyebar dari mulai awal bulan Juli. Karena apa? Karena kan di sini banyak teman-teman kita, pengusaha-pusaha sapi yang biasa musimah. Musimah itu adalah ketika mau musim haji atau musim kurban, mereka selalu menjual hewan kurban usia sapi. Alhamdulillah, tahun yang lalu kita mempunyai 80 titik. Nah, dari 80 titik ini, ya kita yang besar-besar. Ya, kalau melihat jumlah wilayah kota Sukawumi yang RW-nya 355, kita mungkin tidak sampai ke sana. Sementara penjual hewan kurban, Ihwan Hamid, memastikan sapi-sapi miliknya baik dari aspek kualitas maupun kesehatannya terjamin. Ia menyebut, pihaknya tidak sembarangan dalam membeli barang, apalagi untuk hewan kurban sudah ada standarnya dari kementerian hingga dinas terkait. Barusan kita sama-sama dengar setelah diperiksa oleh dokter hewan Miriki Barata, bahwa sapi-sapi yang saya jual ini bebas penyakit menular, bebas antrak, dan layak untuk kurban singgah memberikan rasa aman buat seluruh konsumen yang beli khususnya di tempat saya. Selain memeriksa kondisi hewan, DKP-3 juga memantau pergerakan harga dan permintaan masyarakat terhadap hewan kurban. Saat ini, harga sapi hidup di kisaran Rp64.000 per kilogram. Nilai ini dirasakan cukup stabil dari segi harga. Terima kasih.